selamat menikmati Alhamdulillah 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 Salah satunya melihat tempat yang kosong di perkumpulan tersebut Maka ia duduk di sana Sedangkan yang satu lagi Duduk di belakang mereka Ada pun orang yang ketiga pergi Maka ketika Rasulullah SAW selesai Beliau berkata Maukah aku beritahukan kepada kalian Tentang tiga orang Yang pertama ia berlindung kepada Allah Maka Allah pun melindunginya Yang kedua ia malu Maka Allah pun malu terhadapnya Sedangkan yang ketiga Ia berpaling Maka Allah pun berpaling darinya Terima kasih Maka yang dua itu mengampiri Rasulullah SAW Dan yang satu pergi Jadi ada tiga Dua menghadap Rasul SAW Dan satu itu pergi Lalu disebutkan Fawaqofa ala Rasulullah SAW Dua orang tadi berdiri menghadap Rasul SAW Fa'ama'ahaduhuma faru'afurjatan fil halkau Fajalah safiyah Ada satu orang tadi Dari dua orang itu Lihat ada tempat yang kosong Di majelis tadi Dia masuk untuk mengisi majelis yang kosong tadi Kemudian Fajalah safiyah Dia duduk di situ Wa'amal akharu Fajalah sakhalfahu Yang lainnya lagi Duduknya di belakang Kemudian Wa'amal salisu Fa'adbaru zahiban Ada pun yang ketiga Dia pergi Jadi gak ikut dalam majelis itu Berarti yang satu Lihat ada tempat yang kosong Maka dia duduk di situ Ikut majelis tadi Kemudian Ada yang datang lagi berikutnya Duduknya di belakang Sedangkan yang ketiga ini Pergi Tidak mengikuti majelis tersebut Kemudian Ketika selesai Rasulullah SAW itu mengatakan Kepada puan sahabat Maukah aku beritahu Tentang tiga orang tadi Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Ada pun salah satunya Yang minta Perlindungan kepada Allah Maka Allah memberikan Perlindungan kepadanya Wa'amal akharu Ada pun yang lainnya Ada pun yang lainnya Itu malu kepada Allah Dia itu malu Maka Allah pun malu terhadapnya Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu pergi Berpaling Maka Allah pun berpaling darinya Hadis ini Mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Sekarang kita lihat Faidah dari hadis tersebut Faidah hadis Yang pertama Majelis zikir adalah Halakul ilmu Yang berada di dalam rumah Allah Untuk belajar dan mengajarkan agama Majelis zikir Kalau kita lihat disini Duduknya Bukan untuk Ya zikir-zikir tertentu Yang ingin dipanjatkan Atau ingin dibaca Seperti telah kita jelaskan juga Perkataan dari Syekh Mawad bin Salul Ustim Dan Syekh Salim bin A'id Al-Qinali di pertemuan sebelumnya Majelis zikir yang dimaksan sini Adalah halakul ilmu Majelis ilmu Yang berada di dalam rumah Allah Yaitu di masjid Disitu ada Orang yang belajar Dan ada yang mengajarkan Ada yang mengajarkan Tafakul fit din Untuk mendalami agama Kemudian yang kedua Yang kedua Hidupnya ilmu adalah Dengan mempelajarinya Dan menyebarkannya Di tengah kaum muslimin Hidupnya ilmu Ilmu itu tetap terus terjaga Jika Ada dua hal disini Ada yang belajar Dan ada yang menyebarkan ilmu Maka ada majelis tadi Berarti ada yang belajar Kemudian ada majelis tersebut Ada yang menyebarkan ilmu tadi Mengajarkan ilmu tadi Kepada orang-orang yang tidak mengetahui Dan Poro jamah sekalian Telah kita jelaskan sebelumnya Saya pernah menjelaskan tentang Waktu di masjid ini Bahas tentang mahasantri Waktu itu Tentang Keutamaan Maaf Tentang orang yang disebut Ikhlas dalam belajar Orang yang disebut ikhlas dalam belajar Jika memenuhi Empat hal Berarti empat hal yang dia lakukan Sebagaimana disebutnya oleh Beliau katakan Ada empat hal disini Nanti kaitannya dengan nomor dua Nanti yang saya sebut Yang pertama Dia ikhlas dalam belajar Dia belajar untuk Memperbaiki diri sendiri Yang kedua Dia itu belajar Untuk Mengajarkan ilmu pada yang lainnya Yang kedua Dia itu belajar Untuk mengajarkan ilmu kepada yang lainnya Yang pertama Untuk memperbaiki diri sendiri Yang kedua Untuk mengajarkan ilmu kepada yang lainnya Yang ketiga Ini yang disebutkan disini Untuk menjaga ilmu tetap ada Untuk menjaga ilmu tetap ada Maaf Urutannya nantinya Yang pertama tadi Untuk memperbaiki diri sendiri Yang kedua Untuk memperbaiki diri orang lain Yang ketiga Untuk Menghidupkan ilmu Jadi ilmu tetap dijaga Dengan ada majelis-majelis tadi Dia ingin jaga ilmu Ini tetap ada Tadi yang pertama apa Memperbaiki diri sendiri Yang kedua Memperbaiki diri orang lain Yang ketiga Untuk menghidupkan ilmu Artinya majelis ilmu tetap ada Ada ingat yang keempat Yang keempat apa Yang keempat apa Menghilangkan kebodohan Yang keempat apa Berkata Menghilangkan kebodohan pada diri sendiri Menghilangkan kebodohan dari orang lain Menghidupkan ilmu Mengamalkan ilmu yang dipelajari Dia mengamalkan ilmu itu Yang pertama Yang pertama saya ulang Untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri Yang kedua Menghilangkan kebodohan pada orang lain Yang ketiga Untuk menghidupkan Dan menjaga ilmu Seperti yang disebutkan disini Yang keempat Itu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari Jadi Kalau kita itu belajar Dengan niat supaya ilmu itu tetap terjaga Ada yang paham Al-Quran Maka dia ajarkan Al-Quran pada orang lain Ada yang Bisa mengulang hadis Atau mengajarkan hadis Maka dia mengajarkan hadis pada yang lainnya Ada yang menguasai tajwid Kemudian dia mengajarkan tajwid kepada yang lainnya Ada yang bisa memahami bahasa Arab dengan baik Maka dia mengajarkan bahasa Arab itu pada yang lainnya Berarti dia telah menjaga ilmu itu Ilmu ini biar tidak hilang Ilmu ini biar tidak hilang Dikarenakan Kalau majlis-majlis seperti ini tidak ada Maka Tidak ada orang-orang lagi yang akan menerusnya Dan orang-orang mungkin yang berikutnya Tidak akan mengenal ilmu itu lagi Maka patut untuk dipelajari seperti itu Lalu yang keempat tadi Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari Jadi kaitannya tadi berarti Orang yang menghidupkan ilmu berarti Di antara bentuk dia ikhlas dalam belajar Di antara bentuk ikhlas dalam belajar Di antaranya adalah menghidupkan ilmu tersebut Kemudian yang ketiga Beda hadis yang ketiga Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang terus menerus berada Dalam halako ilmu Dan zikir Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang terus menerus Berarti mulazama Dia terus menerus ada dalam majlis zikir Atau majlis ilmu Artinya istikomah dia Jaga keistikomahan agar terus berada Gali ilmu terus Jaga disini dia kaji suatu ilmu itu Dengan ajak continue Tidak lepas dari majlis tadi Dan ini butuh konsekuen Dan perlu sabar ketika belajar Karena ketika belajar Kita bukan hanya dapat satu ilmu Sekali-sekali saja Namun yang dipentingkan disini Mulazama Berusaha untuk teruskan tadi ilmu tadi Biar belajar itu tuntas Contoh mau pelajari Ini terutama yang Biar tidak belajar itu nanggung-nanggung Belajar misalnya bahasa Arab Itu harus belajarnya itu tuntas Kalau enggak Ilmunya ngambang begitu saja Dan belajar bahasa Arab itu tidak bisa Satu pekan itu belajar satu kali Tidak bisa Apalagi antum orang sibuk semuanya Satu minggu mikir skripsi Satu minggu mikir penelitian Satu minggu mikir tugas-tugas Macam-macam Kemudian belajarnya cuma Weekend saja Sabtu saja Setiap Sabtu saja misalnya Belajar Nahu terutama Saya yakin ilmunya akan cepat hilang Buktikan saja sendiri Belajar kalau cuma satu minggu sekali Kalau enggak percaya Tanya saja yang sudah belajar Ketemu lagi nanti ustadznya tanya lagi Masih ingat enggak? Waw lawu alam ustadz Saya sudah lupa Mau ingatkan lagi Berat lagi ini Coba diulang lagi Akhirnya cuma setiap kali pertemuan Mengingatkan saja Karena ada beberapa ilmu Yang tidak bisa dikaji itu Dikaji Nunggu waktu lama Enggak Dia harus cepat ini belajarnya Karena biar ilmunya itu berkelanjutan Karena masalahnya ilmu Nahweh itu Harus lanjut terus Lanjut terus Dan karena keberlanjutan ini Maka Memorinya juga harus kuat-kuat Di sini Tahan banting Berarti kelas apa memoringnya ini ya Kalau kelas-kelas biasa Kayaknya enggak bisa Karena dia kalau Belajar Nahweh itu cepat panas Betul enggak yang pernah belajar Cepat panas enggak Kalau belajar setengah jam itu sudah Panas di sini loh Kalau suruh dua jam Sudah KO dia Setengah jam harus stop dulu Ngopi dulu Ngeteh dulu Baru lanjut lagi Santai dulu Dia dinginkan lagi Mulai lagi setengah jam lagi Baru lanjut lagi Kalau enggak percaya Buktikan aja sendiri Dua jam itu sudah hang Dia cuma ngeliat aja Oh Iya Kenapa? Sudah hang ya? Iya Sudah bisa mikir lagi Gampang ngeliat orang itu Kalau bingung dalam belajar Nahweh itu Kayak gitu Sudah blank gitu Cuma natap aja ustadnya Lihat bapak tulis Sudah Enggak tahu dia mikir apa juga Enggak tahu Tanda marfuqnya apa Tanda mansubnya apa Tanda majurnya apa Wa Allah wa Allah Sudah mikirnya sudah sulit Mau sebut itu Fa'il na'ibul fa'il Ma'ful bi' Ma'ful butlak Ma'ful li'ajl Macam-macam Sudah bingung dia Ini apa Iya saya sudah tahunya Rukatnya fatah Ini marfuq apa Macrur ini Saya gak tahu Saya bingung ketika itu Maka Kadang di beberapa Bidah ilmu Itu butuh untuk keseriusan Butuh belajar itu langsung Berkesinambungan Langsung terus Ya Kalau mau dipaksa Ya Bagus ini Untuk tanamkan ini Biar awal ya Ada mungkin yang belajar Ketika belajar bahasa Arab Ya memang gak masuk apa-apa Namun dia butuh ulang lagi Ulang Oh iya Ini baru saya paham Namun kalau saya sendiri Kalau mengajarkan bahasa Arab Saya gak mau pakai target Kalau pakai target Berat Kejar ini silapus Misalnya suruh lima halaman Wah lima halaman itu berat sekali Kalau nahwe itu Lima halaman sudah berat sekali Tujuh halaman Sepuluh halaman Satu kali pertemuan Blank Saya sebutkan tadi ada Saya ceritakan aja tentang sesolah lusuh ini Lapan hari belajar di Masjid Nabawi Belajar kitab-kitab Shemua bin Abdul Haq Ditaruh salah satu pelajaran Situ adalah ada kitab Al-Ajurumiya Al-Ajurumiya Beliau sebutnya Al-Ajurumiya Jurumiya itu kitab dasar Dalam ilmu nahu Dan beliau punya sanat Sampai Al-Jurumiya Untuk kitab ini Kemudian beliau ketika itu Ini kalau gak salah Baru pelajaran pertama Baru pelajaran pertama Berarti masih gampang-gampang Ya Sepertinya beliau agak capek Ketika itu Mungkin karena meroja Sampai tengah malam Waktu tidurnya itu sedikit Pas disitu pelajaran nahu Ini pelajarannya habis subuh juga Harusnya Fitnya lebih banyak disini Mungkin karena kurang tidur saja Nah ketika di tengah-tengah majelis Muridnya baca-baca-baca Kemudian dia jelaskan Jelaskan-jelaskan Kemudian Seperti Kalau dalam rekaman itu Kaset rusak gitu Tiba-tiba Ya Ngomongnya Gak nyambung terus Tiba-tiba Di tengah majelis Seperti orang pingsan Seperti itu Kalau saya bilang Ini saya lihat ulama mati Ketika itu Ya Karena Dia Ketika itu Diam begitu saja Hening langsung ketika itu Semua murid-muridnya Kemudian maju ke depan Untuk Untuk Memulihkan beliau Pas pelajaran apa tadi Jurumiya Ilmu nahu Padahal kalau bilang Kelas jurumiya Mungkin kelas biasa-biasa saja Kalau Mau belajar Tidak terlalu berat-berat Itu sekelas Muyasar Seperti itu Ya Namun Menunjukkan bahwasannya Saya simpulkan ini Sepertinya Ini bukan karena Belajar yang lain Sepertinya ini ilmu nahu Ini yang buat berat Ulama sebesar itu saja Ulama yang Memang tahan banting Seperti itu Dia kalau belajar itu Biasanya Yang ulang pelajaran Itu sampai tengah malam Biasanya kalau Ngajarkan suatu ilmu Tengah malam Dia punya majelis Saya di Masjid Nabawi Itu dari habis subuh Sampai jam 10 siang Itu gak ada waktu Untuk istirahat Ngopi gak ada Waktu untuk Santai-santai Selonjur aja gak bisa Selonjur aja gak bisa Kalau mau capek Ya sudah Berdiri aja Berdiri Regangkan kaki Terus duduk lagi Selonjur gak bisa Sorenya dari jam Ba'da asar Sampai jam 10 malam Ya ba'da asar Sampai jam 10 Malam Itu dapat 8 hari Itu lebih daripada 20 kitab Itu beliau sajikan 20 kitab Nah pingsannya itu Ketika pelajari ilmu apa tadi Nahu Berarti berat Berarti pelajari nahu Simpulkan dari keadaan beliau aja Seperti itu Maka jangan main-main Kalau belajar ilmu nahu Serius kalau belajar Gak bisa main-main Makanya orang Arab itu Paling takut dengan ilmu nahu Padahal itu bahasa mereka sendiri Tanya pada orang Arab Matematika lebih berat Depan ilmu nahu Pasti ilmu nahu Sudah dia nyerah gitu saja Namun kalau mau ngomongnya benar Namun kita kerjain Dia bisa Ini kenapa bisa seperti ini Kok kamu baca Salah sudah Misalnya Kenapa kamu baca Tiga detik itu Pake dakwa Bukan dakikah Misalnya Kenapa kamu baca kayak gitu Saya gak tau Pokoknya saya bacanya seperti ini Namun kamu benar Baca seperti itu Kenapa kamu pakai dakwa Kok saya bukan dakikah Dia paham Ini pakai jamak Iya Tapi saya gak tau kaedah-kaedahnya Pokoknya saya baca seperti ini Menunjukkan Suatu ilmu itu Butuh belajar serius Butuh konsistensi Butuh berkesinambungan Butuh berkelanjutan Tidak bisa main-main Untuk mempelajari Ilmu semacam ilmu nahu Kalau mungkin ilmu lainnya Untuk pelajari Jangka waktu Jangka waktu Satu minggu Seperti kita pelajari Hadis seperti ini Gak masalah Karena mungkin tidak berkaitan Dengan ilmu sebelumnya Namun kalau ilmu nahu Butuh berkesinambungan Untuk belajar Yang lainnya Berikutnya Yang keempat Disunahkan penuntut ilmu Itu duduk dalam Majelis sesuai Dengan tempat yang Ia peroleh Setiap penuntut ilmu Ketika duduk Dia dapat Dimana Tempatnya disitu Dia dapat di depan Tempatnya berada di depan Dapatnya di belakang Tempatnya itu di belakang Dapatnya di luar Ya sudah tempatnya di luar Sesuai dengan tempat Yang dia dapat Gak bisa paksa Orang lain asing Mau duduk di depan Gak bisa Terus yang berikutnya Yang berikutnya Disunahkan untuk Orang yang melihat Tempat yang kosong Dalam majelis Untuk duduk Menutupi kekosongan Tempat tersebut Sebagaimana Dorongan pula Untuk merapatkan Sof dalam sholat Taim Disunahkan untuk Melihat ada tempat yang kosong Rapatkan tempat kosong tadi Artinya diisi Ada lihat lagi Yang longgar lagi Depannya diisi lagi Jangan biarkan Ini yang depan Ini yang kosong Kemudian di belakang itu Yang di belakang itu Mau dulu Di belakang AC Lebih senang Seperti ini Kecuali mungkin Ada yang punya uzu Sepuh misalnya Cuma bisa bersandar Dengan tembok Seperti ini Ini ada uzu Namun yang mampu Dapat di tempat kosong tadi Isi tempat kosong tadi Sebagaimana kita lihat Dalam sholat berjamaah Disuruh untuk Kurapatkan somb Cari tempat yang kosong tadi Yang belum rapat Maka dirapatkan ketika itu Terus Yang keenam Disunahkan membuat lingkaran Untuk majelis ilmu dan fikir Nah halakoh itu halak Itu jamaah Dari halakoh Halak itu bentuk jamaah Halak itu artinya adalah Membentuk lingkaran Artinya itu lingkaran Maka disunahkan juga Membuat suatu majelis itu Dalam bentuk lingkaran Misalnya Ustadznya di tengah Kemudian dia melingkar gitu Untuk melingkari Ustadznya tadi Atau kiainya tadi Atau pengajarnya tadi Disunahkan seperti itu pula Nomor tujuh Yang ketujuh Dianjurkan untuk saling berlomba Dalam melakukan kebaikan Karena tadi ada saf yang kosong Isi disitu Ada tempat yang kosong Isi yang depan dulu Berlomba dalam kebaikan Cari yang terdepan Dalam hal kebaikan tadi Nomor delapan Yang ke delapan Siapa yang duluan Mendapatkan tempat Dialah yang berhak Mendapatkan tempat tersebut Daripada orang lain Tolong dihapus Yang Syekh Mu'ad bin Sallallahu Zemin Nomor sembilannya dihapus Nomor sepuluh dihapus Itu bukan penomoran Nah terus baca Syekh Mu'ad bin Sallallahu Zemin Syekh Muhammad bin Soleh Al-Uthaymin Menyatakan Yang lebih berhak Mendapatkan adalah Yang lebih dulu Meraihnya Ada kaedah disini Dari Syekh Mu'ad bin Sallallahu Zemin Orang yang Orang yang dapat tempat Terlebih dahulu Dialah yang lebih berhak Dia datang disana Jam 4 Di masjid ini Dia dulu disitu Dari jam 4 Maka Dia lebih berhak Dapat tempat itu Daripada orang lain Orang yang dapat Gilirannya Dapatnya tempatnya di belakang Ya sudah Tempatnya disitu Dia tidak paksa Ambil tempat yang paling depan Begitu Dan disini Tidak berlaku Di blok-blok disini Dalam hal gini Setiap harinya Memang dia dapat tempat ini Ya Dia dapat tempat ini Maka Dia gak bisa protes Kalau ketika Dia datang telat Gak dapat tempat tersebut Berarti ada orang yang lebih dulu datang Maka orang yang dapat tempat tadi Itulah yang lebih berhak Walaupun keseharannya Dia dapat disitu Karena Kaedahnya tadi Hakun Nas Bia Mansa Boko Ilaya Yang datang lebih dulu Yang di luar dapat tempat tadi Walaupun keseharannya tadi Gak bisa di blok Ini untuk 24 jam Pokoknya saya disini terus Gak bisa Tempatnya Kalau datang di belakang Ketika dia telat Ya berarti tempatnya itu Di belakang Ini kaedah Yang diterapkan juga dalam Apa yang dikatakan oleh Sya Allah Sya Allah Terus yang ke sembilan Yang ke sembilan Orang yang menolak berada Di majelis ilmu Tanpa ada uzur Maka membuat Allah Berpaling darinya Ini bagi orang yang Ini nomor sembilan ya Orang yang menolak Berada di majelis ilmu Tanpa ada uzur Artinya Gak mau belajar Artinya Gak mau kaji ilmu Artinya dia tetap Mau seperti Ya gitu Saja Ya sudah Ini sudah turun Temurun Seperti ini Ini saja yang dia Mau ikuti Kalau gak mau belajar Tinggalkan itu Tidak ada uzur sama sekali Beda kalau misalnya Dia tinggal di pelosok Tidak ada majelis ilmu Yang bisa dihadiri Mau datang ya Gak tahu Tumpuh perjalanan Butuh kendaraan Kendaraan juga Gak punya Belajarnya sulit Ini mungkin ada uzur disini Kita menganggap Mungkin dia bisa belajar Lewat online saat ini Nah ini adalah Suatu alasan yang Bagi dia bisa diterima Namun bagi orang Yang majelisnya itu Banyak di kota tersebut Kemudian Sudah jadi rutin juga Di mesin yang ada Dekat rumahnya lagi Kok gak mau datang Nah ini tergurus disini Maka Allah akan Berpaling darinya juga Artinya kalau berpaling darinya Allah sulitkan Urusan-urusannya Karena kalau Allah Sudah lepas tangan Artinya sudah Tidak mau mengurusnya lagi Berarti urusan-urusannya Akan dipersulit Tidak diperlanjar Artinya disini Ketika seorang itu Perhatian dalam ilmu Dalam ilmu agama Sampai dia korbankan waktu Dan mungkin untuk Misalnya ini anak kuliah Untuk dia itu belajar Sangat-sangat sulit sekali Waktunya begitu terbatas Namun dia korbankan Saya harus bisa manage waktu Gimana untuk hadiri majelis ilmu Gimana untuk Selesaikan tugas-tugas saya Juga di kuliah Allah akan tolong Allah akan tolong gitu Karena dia peduli kepada Agama Allah Intansur Allah Yang suruh kom Siapa menolong agama Allah Maka Allah akan menolong dia Namun kalau dia Banyak alasan sekali Saya ini sekarang sibuk skripsi Saya ini sibuk lagi Mau penelitian Saya ini mau sibuk-sibuk ini Macam-macam Dibuat sibuk Dan selalu ada Kasih alasan saja Tidak mau menghadiri majelis ilmu Saya ini sibuk Sibuk lagi Sibuk lagi Terus seperti itu Ingat Allah akan meninggalkannya Meninggalkannya berarti Urusannya akan dipersulit oleh Allah SWT Maka kadang ada orang yang Terlihat super sibuk sekali Semuanya dapat Untuk urusan kuliahnya juga bisa Mungkin dia juga IP-nya kumlah Agamanya juga dapat Allah tolong dia untuk itu Namun ada yang Belajar mati-matian Di kampus itu Belajar terus Ya biasa-biasa saja dia Ya gak dapat yang istimewa Karena barangkali Dia tidak peduli pada agama Allah Allah juga tidak menolong dia Jadi ada orang yang memang Waktunya terbatas sekali Allah tolong untuk itu Dan ini diantara buktinya Hadis yang kita bahas Ada yang berpaling dari Majelis ilmu Maka Allah tidak lagi peduli pada dirinya Karena memang dia tidak mau peduli pada agama Maka sebenarnya bukan Bagaimana kita itu Sibuk dengan dunia terus Namun bagaimana Kita tempatkan suatu Ini kapan porsi saya untuk belajar Walaupun saya pekerja misalnya Kapan waktu saya untuk Peluarga Kapan waktu saya Untuk urusan dunia saya Bagi semuanya dengan baik Allah akan tolong itu Dan tidak mungkin Kalau kita itu serius untuk Membela agama Belajar agama Kemudian Allah terlantarkan kita Untuk urusan dunia Gak mungkin Pasti mungkin ada sesuatu yang salah Dalam usaha kita Atau mungkin tawakal kita yang kurang Atau mungkin kesalahan-kesalahan kita Yang membuat risiko juga itu masih sulit Jadi kuncinya adalah bagaimana Kita itu mempeduli pada agama Allah Dan tawakal pada Allah Maka urusan-urusan yang lainnya juga akan Dibudahkan Terus yang terakhir Yang ke-12 Boleh memberitahukan tentang pelaku maksiat Dan mengingatkan supaya menjauhinya Seperti itu tidak dianggap Kan tadi disebutkan Rasulullah SAW kabarkan pada para sahabat Eh kalian mau gak saya beritahu Tentang tiga orang tadi Kan dua orang dibicarakan baik Satu orang kan itu yang dibicarakan jelek Berarti Rasulullah SAW itu menggibah Namun disini tujuannya Orang ini diingatkan Ini kesalahan Satu Kemudian yang kedua Hati-hati dengan orang ini Berarti perbuatan kelirunya itu diingatkan Kemudian yang kedua Diingatkan untuk hal ini Yaitu diingatkan untuk orang ini Hati-hati dekat dia Dia itu orang yang gak mau peduli agama Boleh ingatkan seperti itu Maka seperti ini termasuk gibah Namun gibah yang dibolehkan Karena dalam keadaan butuh Ini ada penjahat misalnya Kita beritahu ini orang Eh ini hati-hati loh Ini kemarin itu punya masalah sebenarnya Ini kayaknya dia mau mengulang lagi kejahatannya Kita ingatkan Ingatkan orang lain seperti itu Itu gibah memang Namun gibah yang masih dibolehkan Jadi kesimpulannya Ini diantara keutama juga dalam Nahlako ilmi Majelis ilmu Ya diantaranya duduk dalam majelis ilmu Seperti ini Orang-orang yang duduk situ Minta tolong kepada Allah Allah akan memberikan pertolongan Dia malu kepada Allah Allah juga akan malu kepadanya Artinya memuliakan dirinya juga Sedangkan dia kalau berpaling Dari majelis ilmu Allah akan meninggalkannya Ya demikian Mudah-mudahan penuh berkah bagi semua Semua diberikan keistikomahan Dan tambahan ilmu yang bermanfaat Dan Allah juga memberikan kita kemudahan Untuk menjalankan ibadah puasa Dan sukses juga di bulan Ramadhan nantinya Kita tutup dengan doa keberatul majelis Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.